Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tabipun semangat pagi. Sebuah benda diletakkan 10 cm di depan cermin cekung, jika jarak fokus cermin tersebut 6 cm, tentukan jarak bayangan yang dibentuk. Nyatakan sifat-sifatnya dan buatlah diagram sinarnya. Nah, soal ini akan kita bahas pada video kali ini. Materi ini dipelajari di bab 11, cahaya dan optik, materi kelas 8 semester 2, bagian cermin cekung. Sebelum ke pembahasan soal, kita bahas dulu ini apa saja yang perlu diketahui di bagian cermin cekung. Cermin cekung atau konkab adalah cermin lengkung yang bagian dalamnya dapat memantulkan cahaya. Cermin cekung disebut juga dengan cermin positif atau cermin konvergan, karena sifat cermin cekung yang mengumpulkan atau memusatkan sinar yang jatuh padanya. Nah, kemudian yang perlu diketahui juga ada sinar-sinar istimewa cermin cekung. Nah, jadi cermin cekung ini memiliki tiga sinar istimewa yang nanti kita gunakan untuk menggambarkan diagram pada sifat bayangan cermin cekung. Yang pertama, ini sinar datang, sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Lalu, jika sinar datangnya sejajar, dipantulkan melalui titik fokus. Kemudian yang kedua, ini sinar datangnya melalui titik fokus, dipantulkannya sejajar. Yang ketiga, ini sinar datangnya melalui pusat kelengkungan, akan dipantulkan kembali melalui pusat kelengkungan. Nah, nanti sinar-sinar ini minimal dua sinar yang akan kita gunakan untuk menggambar diagram sinar atau diagram bayangannya. Kemudian, sifat-sifat bayangan cermin cekung. Nah, jadi cermin cekung ini memiliki empat nomor ruang. Nah, ini cermin cekung ya, ini belakang cermin, ini nomor ruangnya ada ruang empat. Kemudian depan cermin sampai ke titik fokus, nomor satu. Kemudian titik fokus sampai pusat kelengkungan, ini nomor dua. Dan lebih dari pusat kelengkungan ada nomor tiga. Nah, ini sifat-sifat bayangannya, ini akan selalu, jika ada benda di ruang nomor satu, ini maka sifat bayangannya selalu maya. Kalau maya itu pasti tegak, yang diperbesar. Tapi diperbesar ini tidak selalu, ya ya. Nah, kalau maya, ini pasti letaknya ada di belakang cermin. Kalau maya di belakang cermin, kalau nyata di depan cermin. Kemudian jika ada benda yang letaknya pasti di fokus, ini maka sifat bayangannya selalu maya. Tegak, diperbesar. Kalau maya, di belakang cermin. Kemudian jika ada benda yang letaknya di ruang dua, ini maka sifat bayangannya nyata. Nah, kalau nyata ini pasti terbalik. Diperbesar. Kalau diperbesarnya tidak selalu, ya. Nah, kalau nyata, kalau nyata di depan cermin letak bayangannya. Kemudian jika bendanya ada di pusat kelengkungan, pas di P ini, pusat kelengkungan. Maka sifat bayangannya masih nyata, terbalik, dan sangat besar. Kalau nyata, ini ada di depan cermin. Kalau nyata, pasti terbalik. Jika bendanya ada di ruang tiga, ini sifat bayangannya nyata terbalik, diperkecil. Kalau nyata, di depan cermin. Kemudian ini adalah gini, yang pasti. Ini adalah rumus pasti juga. Nomor ruang ditambah, nomor ruang bayangan sama dengan lima. Artinya gimana nih, Budih? Nah, kalau ada posisi bendanya nih. Kalau ada benda diletakkan di ruang satu nih, di sini, ruang satu. Ini pasti bayangannya, letaknya ada di ruang empat. Karena satu ditambah empat sama dengan lima. Nah, kalau ada benda letaknya di ruang dua, pasti bayangannya ada di ruang tiga. Karena dua ditambah tiga sama dengan lima. Kalau ada benda di ruang tiga, pasti bayangannya di ruang dua. Seperti itu. Kemudian ini adalah persamaan cermin cekung. Ini persamaan yang perlu diingat ketika kamu mau mengerjakan rumus tentang cermin cekung. Jadi, rumusnya adalah seper F sama dengan seper S ditambah seper S aksen. F adalah kita fokus. S adalah jarak benda. Dan S aksen adalah jarak bayangan. Kemudian, F ini sama dengan setengah dari pusat kelengkungan. Dan M. M ini adalah perbesaran bayangan. Didapatnya dari H aksen per H. H aksen ini adalah tinggi bayangan per tinggi benda. Atau S aksen per S. S aksen adalah jarak bayangan per jarak benda. Langsung saja kita bahas pertanyaannya. Sebuah benda diletakkan 10 cm di depan cermin cekung. Yang berarti jarak benda. Ini jarak benda. Ditulisnya, lambangnya adalah S kecil sama dengan 10 cm. Kemudian, jika jarak fokus. Jarak fokus. Ini berarti F-nya sama dengan 6 cm. Nah, pertanyaannya. Apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah jarak bayangan, sifat bayangan, dan gambar diagramnya. Langsung saja dijawab. Kita gunakan rumus yang paling atas. Ini. Seper F sama dengan seper S ditambah seper S aksen. Jadi, F-nya ini adalah 6. Jadi, seper 6. Sama dengan S-nya adalah 10. Jadinya seper 10 ditambah seper S aksen. Karena yang ditanyakan adalah S aksen. Maka, pindah ruas. Seper 10 pindah ruas jadinya min. Sudah tulis dulu yang seper S aksen. Sama dengan, ini ya. Sama dengan seper 6. Seper 10-nya pindah ruas. Jadinya min seper 10. Nah, ini disamakan penyebutnya. Jadi, dibagi berapa, dikali berapa. Nanti yang bisa sama-sama dibagi 6, sama-sama dibagi 10. Bilangan yang paling sederhana adalah 30. 30 dibagi 6. Ini sama dengan 5. 5 dikali 1, sama dengan 5. Kemudian 30. Dibagi 10, sama dengan 3. 3 dikali 1, sama dengan 3. 5 dikurang 3, sama dengan 2. Karena yang ditanyakan adalah S aksen. Ini masih seper S aksen. Maka, dibalik. 30 dibagi 2, sama dengan 15 cm. Jadi, cara bayangannya adalah 15 cm. Kemudian, yang kedua ini adalah perbesaran doangannya. Nah, ini bisa pakai H aksen per H atau S aksen per S. Karena H-nya nggak ada, kita pakai yang S. S aksen per S sama dengan S aksennya adalah 15. Jarak bayangannya 15. Jarak bayangannya 10. Jadi, 15 dibagi 10 sama dengan 1,5 cm. Kemudian, apa saja sih sifat bayangannya? Nah, sifat bayangan yang diperoleh adalah nyata. Kenapa nyata? Karena bilangan yang dihasilkan, nih. Jarak bayangannya adalah bilangannya positif. Kalau positif, berarti di depan cermin. Kalau di depan cermin, berarti nyata. Kalau nyata, tadi kata buddha yang di atas. Kalau nyata, ini selalu terbalik. Kalau di depan, itu selalu nyata. Kalau nyata, juga selalu terbalik. Kemudian, M-nya ini 1,5. Nah, M-nya 1,5. Jadi, ini perbesaran. Sekarang, kita mau buat gambar diagramnya. Bagaimana cara membuat gambar diagramnya? Pertama-tama, kita buat dulu garis sumbu utamanya. Ini adalah sumbu utamanya. Dibuat dulu. Kemudian, tentukan 1 titik. Yang kita jadikan sebagai titik fokus. Atau tutup pelengkungan juga boleh. Titik fokusnya. Karena di sini sudah diketahui titik fokusnya. Ini ada 6 jaraknya. Jadi, kita... Ini titik fokus. Nah, ini titik fokusnya. 6. Nih, jadi jarak dari sini ke sini ini adalah 6 cm. Kemudian, kita boleh pakai jangka. Kita buat lengkungannya. Pakai jangkar ya. Pakai jangkar jaraknya 6 cm. Kemudian, nah, ditambah lagi. Ini adalah pusat kelengkungannya 2 x f ya. Berarti di sini 2 x f. Jadi, kalau di sini 6, di sini juga 6. Jadi, jarak dari pusat kelengkungan ke sini ini 15. Kemudian, langsung saja. Ini jarak bendanya 10 cm. Nah, jadi ini. Darak bendanya ke depan cernin ini adalah 10 cm. Di depan cernin 10 cm ini bendanya. Nah, sekarang kita buat sinar-sinar istimewanya tadi. Sinar istimewanya. Sinar istimewa yang pertama. Ini jika sinar datang sejajar, maka dipantulkan melalui titik fokus. Sejajar dipantulkan melalui titik fokus. Kemudian, minimal kita pakai 2 sinar ya. Ini Budi pakai sinar yang kedua. Nah, jika sinarnya melalui titik fokus, maka dipantulkannya sejajar. Nah, ini di bagian perpotongannya. Ini adalah hasil dari bayangannya. Nah, jadi bayangannya adalah pas di bagian perpotongan ini. Jadi, gambarnya seperti ini ya. Ini nyata, terbalik, ini terbesar nyata. Karena di depan cermin, dan ini terbalik. Dan diperbesar ya. Lebih besar daripada benda yang awal. Nah, sekarang soal yang nomor 2. Sebuah benda setinggi 1 cm di depan cermin cekung dengan fokus 2 cm. Jika benda berada pada jarak 4 cm di depan cermin, tentukanlah perbesaran dan sifat bayangan yang dihasilkan. Sama seperti tadi, tulis dulu yang diketahui. Di sini ada setinggi benda. Setinggi berarti ketinggian benda ya. Tinggi benda atau H sama dengan 1 cm. Kemudian, berada di depan cermin cekung dengan fokusnya. Sikit fokusnya ini sama dengan 2 cm. Kemudian, bendanya berada pada jarak 4 cm. S-nya 4 cm. Yang ditanya, M dan sifat bayangan. M ini perbesaran ya. Perbesarannya berapa? Nah, kita jawab menggunakan rumus ini dulu. Yang kita cari F aksennya dulu. Jadi, seper F sama dengan seper S ditambah seper S aksen. Seperti tadi ya. F-nya di sini adalah 2. S-nya adalah 4. Nah, pindah ruas. Seperti S aksen sama dengan 2. Seperti 4-nya pindah ruas jadi min seperti 4. Nah, kita samakan penyebutnya. Sama-sama dibagi 4. 4 dibagi 2. Sama dengan 2. Dikali 1 sama dengan 2. 4 dibagi 4 sama dengan 1. Dikali 1 sama dengan 1. 2 dibagi 1. 1 ya. Jadi, dibalik S sama dengan 4 per 1. Sama dengan 4 cm. Kemudian, kita baru tulis perbesarannya berapa nih. Menggunakan rumus lagi-lagi yang ini. Karena yang ada adalah S sama S aksen. Jadi, 4 dibagi 4 sama dengan 1 cm. Nah, sifat bayangannya bagaimana? Sifat bayangannya silahkan tulis di kolom komentar. Berikan sedikit-sedikit ini melalui diagram sinarnya. Di diagram sinarnya seperti ini nih. Dibatarkan rumusnya. Titik fokusnya nih 2 cm. Kemudian, bendanya berada pada jarak 4 cm. Berarti, pas pada pusat kelengkungan. Ini, jenis istimewanya seperti ini. Nah, saya kira, bagaimana sifat bayangannya? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Jadi, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah ya. Terima kasih.